Sikumbang merah penghisap kembang jilid 36 asmaraman SKH Oping HOO. Ini, ini, saya, saya bingung, tidak tahu, melihat sikap pendekar muda yang dikaguminya itu, diam-diam Kemosyanko merasa ibah juga. Hei Hei adalah seorang pemuda dan sekarang baru nampak bahwa dia sesungguhnya masih hijau dalam hal memasuki rumah tangga. Maka ia pun berkata, biarlah kita memberi kesempatan kepada Hei Hei untuk membicarakan hal ini dengan Pak Tai Hiap, satu-satunya sahabat atau keluarganya yang dapat mewakilinya dan memberinya nasihat. Nah, engkau bicarakanlah hal pernikahan itu dengan Pak Tai Hiap, Hei Hei, dan nanti malam kami mengharap jawaban dan kepastian darimu. Pemuda itu mengangguk, memberi hormat kepada mereka lalu mengundurkan diri, meninggalkan taman itu memasuki rumah untuk mencari Han Siong. Setelah pemuda itu pergi, Kemosyanko menegur Mayang dan ibunya. Airh, kalian ini sungguh membuat seorang pemuda menjadi tersipu dan tidak tahu harus berkata bagaimana. Kalian seperti mendesaknya saja. Mudah-mudahan dia dapat menerimanya dan dapat melangsungkan pernikahan yang tiba-tiba ini, mendengar teguran itu, Ibu Mayang menjawab lembut, anak inilah yang memaksa saya Mayang menubruk dan merangkul ibunya. Subo, Ibu, aku-aku terlalu cinta kepadanya, dan tidak ingin berpisah darinya, dua orang wanita itu saling pandang dan tersenyum. Diam-diam mereka hanya mengharap agar Hei Hei suka menerima usul baru itu, yaitu melangsungkan pernikahan sekarang juga agar dia dapat pergi membawa istrinya yang ruwan ini. Sementara itu, Han Seong yang sedang duduk bersela dan berlatih sambil bersama di di dalam kamarnya, terkejut ketika Hei Hei memasuki kamarnya seperti orang dikejar setan. Pak Han Seong, sekarang engkau harus menolong aku kata Hei Hei begitu dia mendorong daun pintu kamar itu terbuka. Han Seong membuka matanya. Dia tidak heran melihat sepak terjang sahabatnya ini karena sudah sering melihat Hei Hei ugal-ugalan dan kadang-kadang aneh. Hem, Hei Hei, apakah engkau mabok? Engkau mengejutkan orang saja. Ada apa sih? Mungkin hanya kalau dunia kiamat saja engkau kebingungan seperti sekarang ini Hei Hei menjatuhkan diri di atas kursi, lalu memegangi kepala dengan kedua tangannya. Lebih dari kiamat, Han Seong. Engkau harus menolongku sekarang. Aku sungguh bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Hahaha, tenanglah sahabatku. Ada peristiwa apakah yang membuat engkau menjadi seperti ini? Ceritakanlah, tentu saja aku setiap saat siap sedia untuk membantumu, Air, Han Seong, apa yang harus kukatakan sekarang? Ketahuilah, mereka itu, Mai Yang, ibunya dan burunya, mereka mengusulkan agar pernikahan itu dilangsungkan sekarang juga. Ba'i Han Seong terkejut dan heran juga. Mengapa mereka begitu tergesa-gesa? Tapi, kenapa begitu? Tentu ada alasannya yang kuat, Hei Hei menarik napas panjang, lalu dia menceritakan betapa Mai Yang berkeras hendak ikut dengan dia, untuk membantunya menghadapi musuh besarnya. Kalau dia menolak, maka gadis itu akan minggat dan kelak mencari dan menyusulnya. Ketika mereka minta izin kepada ibu Mai Yang, maka ibu dan guru Mai Yang lalu mengajukan saran agar kami menikah dulu, sekarang juga. Mai Yang berkeras hendak ikut, dan ibunya berkeras agar kami menikah dulu. Nah, aku terjepit di tengah-tengah. Bagaimana ini, Han Seong-Han Seong tertawa terpingkal-pingkal karena dia merasa besi, takpa lucunya keadaan Hei Hei. Rasakankah sekarang, kata hatinya. Ini pembalasan watakmu yang metuk keranjang. Akan tetapi setelah berhenti tertawa, dia pun berkata, Hei Hei, terjepit begitu bukankah enak buat engkau? Apalagi masalahnya. Engkau disuruh menikah, kemudian istrimu ikut bersamamu, melakukan perjalanan bersama, seperti berbulan madu. Kurang enak bagaimana kenapa engkau masih bingung dan mengomel lagi? Dasar tidak tahu terima kasih Han Seong, jangan engkau main-main. Berilah jalan keluar, berilah nasihat bagaimana aku harus menghadapi perkembangan baru ini siapa main-main. Hei Hei, apa sih yang perlu dirisaukan? Menikah hari ini atau bulan depan atau tahun depan, apa sih bedanya Han Seong? Jangan bergurau. Engkau tahu bahwa aku menerima ikatan jodoh dengan Mayang karena tiga hal, yaitu pertama aku tidak ingin bermusuhan denganmu, kedua aku tidak ingin berkelahi dengan kemosianku, dan ketiga aku tidak ingin Mayang membunuh diri, masih ada yang keempat dan tidak boleh engkau melupakan itu, ialah kenyaan bahwa Mayang cinta padamu dan engkau pun cinta padanya. Takusangkal, aku suka dan kagum, kepada Mayang, akan tetapi cinta. Aku tidak tahu. Tapi sudahlah, aku sudah menerima ikatan jodoh, akan tetapi pernikahan sekarang? Aku belum siap Han Seong tertawa. Haha, apanya, lagi yang belum siap? Engkau sudah cukup dewasa, belum siap apanya ih, jangan main-main, Han Seong. Aku sebatang kera, tidak mempunyai apa-apa, rumah pun tidak punya. Bagaimana aku dapat menikahi anak orang? Apakah istriku lalu kuajak mengembara tanpa tempat tinggal? Apakah ia bisa kuberi makan rumput dan daun saja? Kukira Mayang tidak membutuhkan itu semua. Dan hal itu pun merupakan urusan nanti, dapat kalian rundingkan bersama. Sekarang, yang penting engkau terima saja usul mereka. Engkau menikah sekarang juga dengan Mayang dan itu berarti engkau telah membuat jasa besar bagi manusia dan dunia hei-hei memandang terbelalak, bengong. Eh, kau jangan membuat aku menjadi semakin bingung, Han Seong. Apa maksudmu mengatakan bahwa kalau aku menikah sekarang dengan Mayang, aku berjasa terhadap manusia dan dunia betapa tidak? Kalau engkau menikah dengan Mayang sekarang, berarti engkau membuat senang hati Mayang, membuat lega hati ibunya dan gurunya membuat gembira hatiku, dan membuat gembira para tamu yang akan menghadiri perayaan pernikahan itu. Nah, berarti engkau menyenangkan banyak manusia, juga menyenangkan dirimu sendiri. Betapa senangnya melakukan perjalanan ditemani seorang istri sehebat Mayang. Selain itu, engkau mendatangkan kebaikan kepada dunia karena dengan adanya seorang istri yang selalu menemani, maka bahaya bagi para gadis lain tidak ada lagi bahaya bagi para gadis lain hei-hei mengerutkan alisnya, tidak mengerti. Tentu saja, karena engkau tentu tidak lagi berani mengumbar macu keranjang kalau ada istrimu di es isimu ah hei-hei cemberut. Engkau tidak memberi obat, malah membuat penyakit ini menjadi lebih parah hansiong bangkit dari pebaringan, menghampiri hei-hei yang duduk di atas kursi, lalu memegang pundaknya. Sahabatku, pergunakanlah akal sehatmu dan jangan merung. Syukurilah berkah yang dilimpahkan Tuhan kepadamu. Engkau tahu, untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, seseorang biasanya harus berani mengorbankan sesuatu, meniadakan kepentingan diri sendiri. Akan tetapi sekarang ini, engkau dapat melakukan banyak kebaikan kepada banyak orang, tanpa berkorban apa-apa, bahkan engkau menerima pula nikmat dan kebahagiaan. Pria mana yang takkan berbahagia memetik setangkai bunga yang demikian indah dan harumnya seperti calon istrimu itu. Nah, hadapilah kenyataan dan berterima kasihlah kepada Tuhan hei-hei menghela nafas, lalu bangkit dengan malas. Sudahlah, akan ku pertimbangkan semalam ini, Besok pagi aku akan membawa keputusanmu yang mengembirakan kepada mereka kata Han Siong sambil tersenyum memandang sahabatnya yang meninggalkan kamarnya dengan langkah gontai. Memang tidak ada pilihan lain bagi hei-hei kecuali menerima usul baru agar pernikahan dilangsungkan dulu sebelum dia pergi meninggalkan puncak awan kelabu tempat tinggal ke Mos Yan Kuo itu. Pernikahan yang mendadak ini dirayakan dengan sederhana. Bahkan tidak sempat lagi mengundang tamu jauh, juga wakil dalai lama tidak mungkin dapat diundang. Yang diundang hanya penduduk dusun di sekitar pegunungan Ning Jing San saja dan perayaan dilaksanakan secara sederhana namun cukup meriah. Yang menemani hei-hei hanyalah Han Siong, pek Han Siong inilah yang menjadi semacam hiburan bagi hei-hei, yang menganggap sahabat ini seperti saudara sendiri. Dan Han Siong juga menemani hei-hei dengan kesungguhan hati karena dalam hati Han Siong memang amat kagum dan sayang kepada hei-hei. Para tamu yang terdiri dari penduduk dusun di pegunungan itu tentu saja bergembira ria di jamu masakan yang lezat dan arak wangi sehingga belum sampai tengah malam. Para tamu sudah banyak yang mabok dan mereka pun berpamit meninggalkan tempat pesta setelah memberi selamat kepada sepasang mempelai dan kepada Kimo Sianko dan Ibu Mayang. Han Siong juga mewakili pengantin pria untuk membalas pemberian selamat itu. Akhirnya, semua tamu sudah meninggalkan tempat pesta dan sepasang pengantin di arak memasuki kamar pengantin. Dalam kesempatan terakhir ini, Han Siong memberi selamat kepada hei-hei dan Mayang. Kiong-hi, Kiong-hi, selamat, selamat. Sekali lagi, katanya gembira. Semoga Tuhan memberkai kalian dengan kebahagiaan Abad Arima yang hanya menunduk tersipu malu, akan tetapi hei-hei memandang sahabatnya itu dengan sinar matuharu. Han Siong, engkau sahabatku yang paling baik. Terima kasih untuk segalanya sepasang pengantin itu didorong masuk kamar yang segera ditutup dan semua orang meninggalkan kamar itu. Para pelayan sibuk membersihkan bekas pesta. Kimo Sianko dan Ibu Mayang juga merasa lelah sekali setelah tadi menerima tamu dan mereka segera beristirahat di kamar masing-masing, juga untuk menyembunyikan keharuan mereka karena begitu tiba di kamar masing-masing, kedua orang wanita ini menangis terharu mengingat betapa kini gadis yang mereka sayang itu telah menjadi istri orang dan memulai suatu kehidupan baru. Rasa haru dan bahagia membuat mereka dalam diam mencucurkan air mata. Sepasang mempelai itu telah berganti pakaian. Mayang, bersembunyi di balik tirai, melepaskan pakaian pengantin dan mengenakan pakalan tidur yang tipis, sedangkan hei-hei juga sudah mengenakan pakaian biasa. Kini, mereka duduk bersanding di tepi pembaringan. Mayang menunduk, tersipu malu. Gadis yang biasanya lincah jenaka dan tabah itu, kini tidak berani berkutik, tidak berani bersuara, bahkan tidak berani mengangkat muka memandang wajah suaminya. Dan hei-hei juga duduk dengan muka kemerahan karena agak terlalu banyak minum arak menerima penghormatan dan ucapan selamat tadi, akan, tetapi dia pun tersipu, kehilangan akal, salah tingkah dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Terbayang semua pengalamannya dengan para wanita di masa lalu. Baru satu kali hubungannya dengan wanita benar-benar hampir melanggar batas, yaitu dengan kok huilan, janda muda yang tubuhnya semerbak harum seperti bunga itu. Juga ketika dia hampir diperkosa wanita cabul jisandi selain dua kali pengalaman itu, belum pernah dia berhubungan dengan wanita sampai ke hubungan badan, kecuali hanya bermesraan luar saja. Kini, menghadapi seorang gadis yang mulai saat itu telah menjadi istrinya, yang akan menyerah sebulatnya kepadanya dan dapat dia gauli tanpa ada yang akan melarang, tanpa ada pelanggaran suswila atau hukum apapun, dia berdebar penuh ketegangan dan juga kebingungan. Dia sama sekali tidak berpengalaman dalam hal itu. Karena sukar membuka mulut, hanya duduk bersanding di tepi pembaringan, hei-hei berdehem dua kali dan mengeluarkan suara ketawa kecil untuk menarik perhatian istrinya. Dan usahanya berhasil. Mendengar suaminya berdehem lalu mengeluarkan suara ketawa kecil, mayang khawatir kalau ada sesuatu pada dirinya yang tidak beres sehingga memancing tawa suaminya. Ia cepat memandangi pakaiannya kalau-kalau ada yang tidak beres, kemudian karena tidak menemukan sesuatu yang salah, ia mengangkat mukanya memandang. Dua pasang neto bertemu, bertaut dan akhirnya mayang menundukkan kembali mukanya yang menjadi kemerahan, akan tetapi bibirnya menahan senyum. Manisnya. Mayang. Suara hei-hei gemetar dan hal ini terasa benar olehnya sehingga dia pun tidak berani melanjutkan. Mayang kembali menoleh dan kembali dua pasang neto bertemu pandang dan bertaut. Hei-hei, mayang berbisik, lalu cepat dibenarkannya. Hei koko, kanda hei-ia cepat menunduk lalu dan mukanya semakin merah. Begitu merdu dan manisnya sebutan hei koko itu sehingga perasaan bahagia menyelinap di dalam kalbu hei-hei. Tanpa disadarinya, tangan kirinya bergerak dan memegang punda itu dengan sentuhan lembut. Mayang, engkau. Engkau, sungguh cantik jelita dan manis bukan main. Mayang kembali menoleh dan kini ia tersenyum. Engkau perayu katanya manja dan entah siapa yang mulai lebih dahulu, tahu-tahu keduanya saling rangkul dan saling dekat. Ketika hei-hei menciumnya, mayang menyambut dengan rintihan lirih. Mereka kini rebah dengan saling rangkul. Tiba-tiba mayang bangkit duduk dan matanya yang sipit itu dibuka lebar memandang ke arah leher hei-hei dan tak terasa ia mengeluarkan seruan lirih namun mengejutkan. Ih hei-hei juga bangkit duduk. Ada apakah mayang tangan kanan mayang bergerak menangkap benda yang tergantung di leher hei-hei, yaitu mainan berbentuk kumbang merah yang tadi berjuntai keluar dari balik baju hei-hei. Ang, hang, cuma yang berbisik dan tangan kirinya pun mengeluarkan benda yang sama dari balik bajunya. Kini giliran hei-hei yang tersentak kaget dan sekali tangannya bergerak dia sudah merampas dua buah benda itu dari kedua tangan mayang, lalu dia membandingkan dua buah benda itu. Presis sama. Mayang, suaranya gemetar dan wajahnya pucat, dari mana engkau mendapatkan benda ini dari ibuku, baru tadi ibu memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Benda, benda itu, ibu menyebut ang hangcu, si kumbang merah, kata ibu itu peninggalan ayah kandungku. Ayah, ayah kandungmu, ya Tuhan wajah hei-hei menjadi semakin pucat dan seluruh tubuhnya menjigil. Mayang terkejut bukan main melihat keadaan hei-hei itu. Kenapa, hei koko? Kenapa? Dan dari mana engkau mendapatkan benda yang serupa benar dengan peninggalan ayahku? Dari mana engkau dapat memiliki ang hangcu mayang, hei-hei mengeser duduknya menjauh agar tubuhnya tidak menyentuh tubuh mayang, mayang, kita, kita, kau. Ang hangcu, dia ayah kandungku pula, sepasang matah yang sipit itu terbelalat, muka yang manis itu menjadi sepucat mayat dan terdengarlah suara melengking tinggi dan nyaring dari mulut itu, lengkingan yang keluar sebagai jeritan dari dalam. Kedua tangan itu merenggut dua buah benda itu dari tangan hei-hei, kemudian tubuh itu bergerak melompat turun dari atas pembaringan, lari menerjang pintu kamar sehingga terbuka dan mayang berlari keluar. Mayang. Mayang dengan tubuh masih menggigil hei-hei juga melompat turun. Ang hangcu, ah, ang hangcu, huhu-hu-uh sambil menangis sesengguhkan mayang berlari keluar dan hampir saja ia bertabrakan dengan gurunya dan ibunya yang sedang berlarian menuju ke kamarnya. Dua orang tua itu terkejut ketika mendengar pekik melengking tadi dan keduanya sudah berlari keluar kamar masing-masing menuju ke kamar pengantin. Mayang, ya teuhan, ada apakah? Mayang ibunya segera merangkul puterinya dengan wajah penuh kekhawatiran. Juga Kim Osyanko memandang muridnya dengan alis berkerut dan sepasang metal, tajam penuh selidik. Dan pada saat itu, Kim Osyanko juga melihat bayangan Han Siong berkelebat. Pemuda ini juga sudah keluar dari kamarnya dan terkejut oleh jeritan mayang tadi, kini melihat mayang menangis dalam rangkulan ibunya Han Siong cepat melompat dan lari ke arah kamar pengantin untuk melihat hehehe. Mayang, berhentilah menangis dan katakan ada apa ibunya menggoyang-goyang tubuh puterinya yang masih terseduh-seduh menangis sambil merangkulnya. Tenanglah, mayang. Apakah engkau tidak malu menjadi cengeng seperti ini? Mana kegagahanmu kata pula Kim Osyanko? Mayang melepaskan rangkulan pada ibunya, lalu menoleh dan memandang subonya dengan air metu bercucuran. Subo iya kini menubruk subonya dan menangis tip undak Kim Osyanko. Gurunya terheran-heran, juga terkejut melihat sikap muridnya seperti kanak-kanak itu. Mayang, engkau kenapakah? Mayang anakku ibunya berkata dengan bingung dan khawatir sekali. Mayang kembali melepaskan rangkulan pada gurunya dan kini menangis dalam rangkulan ibunya. Ibu, hu-hu-hu-uh, ibu, subo, bunuh saja aku, ibu, hu-hu-hu-uh. Eh, engkau kenapa, mayang? Ada apakah? Ibunya semakin khawatir. Mayang menjulurkan kedua tangannya yang sejak tadi menggenggam dua buah benda kecil itu. Anghangcu, dia, dia. Anghangcu. Katanya dengan suara terputus-putus oleh Isak. Kini ibunya terbelalak dan mukanya berubah pucat. Anghangcu? Apa maksudmu? Dan kenapa menjadi dua benda itu? Dari mana yang sebuah lagi dia? Dia, putera Anghangcu dan kini mayang terkulai, pingsan dalam rangkulan ibunya. Dua buah benda itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke atas lantai. Kimo Sianku cepat mengambil dua buah benda itu. Ketika para pelayan berdatangan, Kimo Sianku memberi isarat dengan tangan agar mereka pergi dan kembali ke kamar mereka. Para pelayan tidak berani membantah walaupun mereka menjadi terheran-heran melihat nona mereka menangis, menjerit-jerit dan kemudian pingsan itu. Mereka tidak dapat mengerti mengapa nona mereka yang menjadi pengantin bersikap seperti itu. Sementara itu, ketika Hans Yong memasuki kamar pengantin yang pintunya terbuka lebar, dia melihat Hei Hei duduk di tepi pembaringan seperti sebuah arca. Pemuda itu duduk dengan matlah, terbelalak, mukanya pucat dan pengelihatannya kosong. Hans Yong cepat memegang kedua pundak Hei Hei. Hei Hei, sadarlah! Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan Mai yang istrimu tanpa disengaja Hans Yong memandang ke atas pembaringan dan jelas bahwa tempat itu belum pernah dipergunakan, bantal, selimut dan cilam sutra itu masih rapi, belum kusut seperti kalau sudah dipakai tidur. Karena pundaknya diguncang keras oleh Hans Yong, Hei Hei seperti baru sadar. Dia menghela nafas panjang, lalu dia memegang kedua lengan sahabatnya. Kedua matanya basah. Eh! Engkau menangis Hans Yong hampir tidak percaya. Akan tetapi dia melihat kedua mata itu basah, basah dan berlinang air mata. Hei Hei mengusapkan mukanya pada kedua pangkal lengan, lalu berkata dengan suara seperti orang dalam bernimpi. Untung, sungguh Tuhan masih melindungi kami, ayik-ayik, Hans Yong, mengapa nasibku sekarang seperti ini? Atuakah ini dosa orang tuaku? Hei Hei, katakan apakah yang telah terjadi melihat Hei Hei sudah tenang. Hans Yong melepaskan tangannya dan diakini mundur, memandang wajah sahabatnya yang masih pucat itu. Hans Yong, ia adalah adikku. Kami seayah berlainan ibu ah. Mayang putri Ang Ang Hang Chu kini Hans Yong yang melongo keheranan. Hei Hei mengangguk, kembali menghela nafas. Ia juga memiliki benda perhiasan itu, seekor kumbang merah, persis yang kupunyai. Ia baru hari ini menerima dari ibunya, sebagai hadiah pernikahan, peninggalan ayah kandungnya, Hans Yong jatuh terduduk di atas kursi. Bengong. Mengertilah dia mengapa gadis itu menjerit-jerit dan Hei Hei seperti Arca tadi. Dan dia pun mengerti maksud kata-kata Hei Hei yang mengatakan masih untung, bahwa mereka masih dilindungi Tuhan. Jelas bahwa mereka belum melakukan hubungan suami istri. Kalau sudah, berarti kiamat dunia ini bagi mereka. Dia menghela nafas. Ah, engkau masih untung, Hei Hei. Aku ikut merasa girang bahwa kalian masih belum terjatuh ke dalam ib dan dosa. Kasehan engkau, Hei Hei. Kasihan Mayang, bukan aku, Hans Yong. Tentu hancur hatinya. Ah, mari kita keluar. Aku harus menghiburnya, menghibur adikku. Mereka lalu keluar dari dalam kamar itu. Ketika melihat Mayang terkulai pingsan dalam pondongan ibunya, Hei Hei terkejut. Mayang Kimo Siankou berkata dengan suara lembut namun tegas, mari kita bicara di ruang dalam. Engkau juga, tek tei hiap ibu Mayang masih memondong tubuh Mayang. Gadis itu pingsan, dan mereka semua memasuki ruangan dalam. Kimo Siankou sendiri menutupkan dua buah pintu tembusan pada ruangan itu. Ibu Mayang merebahkan puterinya di sebuah kursi panjang. Kalian duduklah kata Kimo Siankou kepada Hei Hei dan Hans Yong. Dua orang pemuda itu duduk dan Hei Hei menundukkan mukanya, menutupi muka dengan kedua tangannya, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Dia merasa bingung dan kenyataan yang teramat pahit itu merupakan pukulan yang mengguncang batinnya dengan hebat. Nyaris dia menjadi suami istri dengan adiknya sendiri. Kimo Siankou menghampiri Mayang, mengurut beberapa bagian punggung dan tengkutnya. Gadis itu mengeluh, membuka matanya, melihat ibu dan subonya, lalu teringat dan ia pun merintih dan menangis. Sudahlah, Mayang. Tenangkan hatimu dan mari kita bicara. Hei Hei juga sudah berada di sini, kata ibunya. Mendengar ini, Mayang bangkit duduk menengok dan begitu melihat Hei Hei, mulutnya bergerak-gerak, bibirnya menggigil dan ia pun menangis lagi. Akan tetapi ditahannya sehingga ia menangis tanpa suara, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Hei Hei merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk. Dia merasa iba sekali melihat Mayang, adiknya yang hampir menjadi istrinya tadi. Mayang, maafkan aku. Kita telah menjadi permainan nasib. Katanya lirih dan ucapannya ini hanya disambut suara sesenggukan dari Mayang. Hei Hei, sekarang ku minta engkau suka bicara terus terang. Dari manakah engkau mendapatkan benda ini? Tanya ibu Mayang sambil menunjuk dua buah benda perhiasan kumbang merah yang diletakkan di atas meja oleh Kimo Suyankou. Benda itu adalah peninggalan dari ayah kandung saya, yang diberikan kepada mendiang ibu saya. Hei Hei, kita berada di antara orang sendiri. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebaiknya kalau engkau menceritakan riwayat ibu dan ayahmu, setelah itu akan ku ceritakan tentang diriku dan ayah Mayang. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana sesungguhnya hubungan antara engkau dan Mayang, kata pula ibu Mayang dengan sikapnya yang lembut dan halus. Kini Mayang juga amat tertarik dan ia sudah mampu menenangkan dirinya. Ia duduk dekat ibunya, memandang kepada Hei Hei dengan wajah pucat dan mati merah. Hei Hei menarik napas panjang. Kalau tidak ada urusan yang begini ruat dengan Mayang, tentu dia tidak akan pernah menceritakan riwayat hidup ibunya kepada siapapun juga. Sekarang dia terpaksa, demi untuk menjernihkan kekeruhan antara dia dan Mayang. Terus terang saja, Bibi. Saya sendiri tidak tahu dan tidak mengenal siapa sebenarnya ibu saya. Ketika saya masih bayi, ibu saya membawa saya terjun ke laut untuk membunuh diri. Pada waktu itu, Locian Pwe Pek Hun, yaitu kakek buyut saudara Pek Hun Siong ini, Mi lihatnya dan cepat menolong ibu dan saya. Akan tetapi ibu tidak tertolong dan tewas, lalu saya yang masih bayi dibawa oleh Locian Pwe Pek Hun ke Pek Simpang. Kebetulan pada waktu itu, saudara Pek Hun Siong yang juga sebaya dengan saya, perlu diungsikan dan disembunyikan karena dia dianggap sebagai simtong, anak ajaib, dan dikejar-kejar oleh para pendeta lama yang hendak merampasnya karena dia dianggap sebagai calon dalai lama. Nah, saudara Hans Yoh ini disembunyikan, dan saya dijadikan penggantinya. Ketika Locian Pwe Pek Hun menyelamatkan saya, maka ada benda itu yang diberikan ibu untuk saya. Dalam saat terakhirnya ibu saya bercerita kepada Locian Pwe Pek Hun bahwa ibu adalah seorang korban Jai Hoa Chat yang berjuluk Ang Hang Chu dan yang memberikan tanda perhiasan kumbang merah itu. Demikianlah riwayat ibu saya, Bibi. Saya sendiri tidak mengenal siapa ibu saya. Setelah dewasa, saya baru mengetahui bahwa saya adalah Putra Ang Hang Chu, dan saya bahkan pernah melihat kejahatannya. Dia bukan saja penyebab kematian ibu saya, melainkan juga saya melihat sendiri betapa dia telah menodai beberapa orang gadis pendekar. Dia jahat dan kejaham, jadi kalau begitu, ketika engkau mengatakan kepada Mayang bahwa engkau akan mencari musuh besarmu yang membunuh ibumu, maka musuh besarmu adalah Ang Hang Chu, juga ayah kandungmu tanya pula ibu Mayang. Benar Bibi. Tadinya, semua itu akan saya rahasiakan dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui, termasuk saudara Pek Hun Siong ini, Hun Siong mengangguk-angguk. Ang Hang Chu itu memang amat jahat dan keji, akan tetapi DJ Ali Hai dan juga cerdik dan licik sekali. Heihei, tahukah hengkau siapa nama ayahmu itu tanya pula ibu Mayang. Heihei menggeleng kepalanya. Dalam pesan terakhir ibu saya, ia hanya mengatakan bahwa ayah itu memiliki nama keluarga Teng, dan dalam penyamarannya, dia memakai nama Han Lo Jin, sambung Hun Siong. Ibu Mayang mengangguk-angguk. Airh, ini juga kesalahanku sendiri. Ketika engkau datang bersama Mayang, dan mendengar engkau si Teng, lalu menjehat wajah dan bentuk tubuhmu, aku sudah terkejut dan terheran. Engkau si Teng, sama dengan si ayah Mayang, dan wajahmu mirip. Akan tetapi, aku tidak menyangka sejauh itu. Kalau begitu, engkau memang benar putranya, heihei. Engkau putra Ang Hang Chu, orang yang ku kenal sebagai Teng Kong Chu, cuan muda Teng, yaitu ayah kandung Mayang. Kalau begitu tidak salah lagi, engkau memang masih kakak beradik dengan Mayang, satu ayah berlainan ibu, heihei saling pandang dengan Mayang. Engkau, adikku, kata heihei perlahan, akan tetapi Mayang tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan linangan air mata. Sekarang dengarkan riwayatku, heihei. Seperti juga engkau, hanya karena timbul peristiwa antara engkau dengan Mayang ini sajalah yang memaksa aku untuk menceritakan riwayat hidupku yang mirip dengan riwayat ibu kandungmu. Tadinya aku sama sekali tidak mengira bahwa pemuda yang tampan dan terpejar itu, yang lemah lembut dan halus sikapnya, yang oleh penduduk dusun kami dikenal sebagai Teng Kong Chu yang pandai silap dan pandai mengobati orang sakit, sebetulnya adalah seorang penjahat cabul yang berjuluk Ang Hang Chu yang kejam. Aku yang ketika itu masih seorang gadis beria Masauli, terpikat oleh ketampanan dan rayuan Teng Kong Chu sehingga aku secara tidak tahu malu menyerahkan diri dengan harapan akan dikawininya. Akan tetapi, setelah aku mengandung, dia pergi begitu saja, hanya meninggalkan perhiasan kumbang merah itu. Orang tuaku marah kepadaku, dan dalam keadaan mengandung aku diusir dari dusun, tidak diakui lagi. Aku hidup terlunta-lunta, melahirkan Mayang dalam keadaan sengsara sekali. Dan agaknya aku pun, seperti ibumu, akan mati kalau saja tidak ada subuh kemosianku ini yang telah menolong kami, wanita itu menangis dan Mayang merangkul ibunya. Hei hei mengepal tinju. Akan saya cari sampai dapat Ang Hang Chu, dan dia harus menebus semua dosanya. Bukan saja terhadap ibuku dan terhadap bibi akan, tetapi juga terhadap entah berapa ratus orang wanita yang telah dirusak kehidupan mereka oleh kejahatannya. Hei koko, aku ikut denganmu. Tiba-tiba Mayang berkata, suaranya lantang dan penuh kemarahan. Agaknya ia sudah dapat memulihkan kekuatan batinnya dan kini nampak garang. Semua orang terkejut. Akan tetapi hei hei memandang dan wajahnya mulai cerah. Dia agirang melihat gadis itu telah pulih kembali, tidak tenggelam ke dalam kedukaan seperti tadi. Adiku Mayang, kenapa engkau hendak ikut dengan aku tanyanya? Mayang, engkau baru saja mengalami guncangan batin, sebaiknya beristirahat di rumah, kata ibunya. Benar ibumu, Mayang. Menurut kakakku Ang Hangcu itu lihai sekali, dan untuk dapat menandinginya, agaknya engkau perlu berlatih keras. Biar kuajarkan engkau jurus-jurus simpanan agar dapat menandingi Ang Hangcu, kata kemosianku. Tidak. Hei koko, ibu dan subo. Aku harus ikut. Pertama, orang yang berjuluk Ang Hangcu itu, biarpun dia ayah kandungku, akan tetapi dia juga orang yang telah merusak hidup ibu, hidupku, bahkan kini mendatangkan malapetaka kepada aku dan Heiko. Dia harus mati di tanganku. Aku akan membantu Heiko menghadapinya. Selain itu, ibu dan subo, setelah terjadi peristiwa ini, bagaimana mungkin aku tinggal di sini lagi? Semua orang di sekitar daerah ini telah datang menjadi tamu, menyaksikan aku menjadi pengantin, minum arak pengantin dan memberi selamat. Kemana aku akan menaruh mukaku ini kalau mereka mendengar bahwa pernikahan ini dibatalkan, bahkan aku nyaris menikah dengan kakak sendiri setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, kembali Mai yang menangis. Hei hei merasa kasihan sekali kepada adiknya itu. Dia dapat merasakan hal itu memang. Sebagai seorang pria, tentu dia bebas dari aib. Akan tetapi, keadaan hidup seorang wanita mengenai hal yang menyangkut nama, kehormatan yang berhubungan dengan kesusilaan memang amat gawat. Begitu mudahnya orang melemparkan aib kepada diri seorang gadis. Wanita akan selalu menjadi sasaran celoteh. Kalau subomu dan ibumu mengijankan aku sekarang tidak merasa berkeberatan untuk mengajakmu, Mayang. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.